One Piece 1041, hadir dengan cerita mengejutkan dari sang perampas kekuatan buah iblis Kurohige. Kemungkinan besar Kurohige datang ke Wano Kuni tersebut, karena suatu keistimewaan yang masih menjadi misteri pada One Piece 1041. Apakah kediaman Kaido dan juga tempat yang dituju Kurohige ini, akan membuka rahasianya pada One Piece 1041. Gambaran tentang keistimewaan Wano memang begitu berkaitan erat dengan keberadaan One Piece. Seperti pada chapter sebelumnya, yang menyebutkan alasan Kaido memilih tinggal di sana tidak sembarangan. Keistimewaan negeri Wano yang dirasakan oleh Kaido, juga diungkapkan pada Yamato ketika menduduki Wano. Kaido mengatakan bahwa dirinya tidak sembarangan memilih Wano, tentu karena keistimewaannya. Nah, pada chapter 956, Kurohige menegaskan bahwa ada yang ingin diambilnya sebelum angkatan laut mengambilnya. Meskipun sampai pada One Piece 1041, Oda Sensei belum menjelaskan apa yang ingin diambil oleh Kurohige tersebut. Namun, jika benar yang ingin diambilnya itu berada di Wano, maka dipastikan Kurohige akan menuju ke sana untuk mengambilnya. Kisah lain tentang keistimewaan Wano ada di chapter 937. Disebutkan bahwa Ryuma melindungi tempat tersebut, hal itu karena Wano dikenal sebagai negeri emas. Memang kekayaan emasnya juga melimpah, sehingga banyak yang mengincarnya. Berita itu juga terungkap ketika Zoro bertarung melawan Onimaru, pada sebuah jembatan yang ada di wilayah Ringo. Selain itu, negeri Wano juga merupakan negeri penghasil besi, dan senjata terbaik hingga saat ini. Peluru meriam yang dibuat di Wano, mampu menghancurkan sebuah kapal meskipun hanya dengan satu tembakan. Maka dari itu, Kurohige yang terakhir kali muncul pada akhir perang di Marineford, kini akan kembali muncul di Wano. Sepertinya Oda Sensei akan membuat Wano, memiliki peran vital pada akhir cerita One Piece, dengan mendatangkan Kurohige ke Wano. Lalu, apakah memang benar harta karun One Piece ada di Wano, karena tempatnya yang menjadi tujuan banyak orang. Bahkan, ada hal luar biasa yang ingin Kaido lakukan, dan itu berkaitan dengan harta karun One Piece. Karena saat deklarasi aliansinya dengan Big Mom, Kaido mengatakan bahwa untuk menemukan senjata kuno dan One Piece, langkah pertamanya adalah memindahkan Pulau Onigashima. Terakhir, jika melihat fakta-fakta sejauh ini, Wano dan One Piece memang sangat terhubung. Pertama kita semua tahu untuk menemukan One Piece diperlukan 4 buah road poneglyph. Kedua, kalian tentu tahu siapa yang membuat poneglyph. Prasasti yang tidak bisa dihancurkan itu, pasti dibuat oleh orang-orang yang berasal dari negeri Wano. Demikian pembahasan kita mengenai kemunculan Koruhige di Wano, tentunya banyak spekulasi dan teori lain yang bisa digunakan. Nah, jika kamu punya pendapat lain mengenai One Piece 1041, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.